Saya tetap berteriak Far Ferry Tidak ada yang menjawab Saya mencoba memanggil Adit 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 Sama saja tidak ada suara apa-apa Saya pun langsung cepat-cepat keluar dari kamar mandi Dan langsung menuju ke kamar Setelah saya sampai di kamar Saya dibikin kaget lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Arvan Maulana di Arbaul Channel Pada video kali ini Saya tidak akan bikin video prank maupun social experiment Namun saya akan menceritakan Kejadian-kejadian mistis yang pernah saya alami bersama teman-teman saya Di tahun 2017 silam Namun sebelum kita memulai ceritanya Alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Dan juga buat kalian yang pernah mengalami kejadian mistis Kalian bisa ceritakan cerita kalian Kirimkan cerita kalian di Instagram kami Atau kalian juga bisa datang langsung dan menceritakannya disini Oke gak usah berlama-lama Langsung saja kalian dengarkan ceritanya Pada tahun 2017 Sekolah saya mengadakan PKL Atau yang sering disebut dengan praktek kerja lapangan Setiap siswa diwajibkan mengikuti PKL tersebut Karena untuk syarat ujian Dari pihak sekolahan memperbolehkan siswanya untuk PKL dimana saja Mau keluar kota ataupun di dalam kota dipersilahkan Alhasil saya pun mendapatkan tempat PKL di kota Yogyakarta Lebih tepatnya di Jalan Kaliurang, Kilometer 9, Yogyakarta Singkat cerita saya bersama dengan teman-teman saya Di antaranya ada Adit, Arti, Agus, Angga, Ferry dan juga saya Berangkat dari rumah menuju ke tempat PKL jam setengah 4 sore Dan tiba di sana jam setengah 6 sore Sebenarnya jarak rumah saya ke lokasi hanya memakan waktu 1 jam saja Dikarenakan pada saat itu sedang hujan deras Dan saya tidak hafal daerah sana Sesampainya di sana kami disambut oleh asisten yang punya CV tersebut Dan kami diarahkan masuk ke dalam kamar yang ber-AC Setelah beberapa saat Bapak yang punya CV pun datang dan menghampiri kami berenam Bapak tersebut bilang kepada kami Segera tata barang-barang kalian ya nak Sebentar lagi Gokar akan datang menjemput kalian Mendengar ucapan tersebut Kami pun contoh kaget Dan saya menanyakan kepada Bapak tersebut Emangnya Mau kemana ya Pak? Kok naik Gokar segala? Bapak tersebut menjawab Kalian mau dipindahkan ke kos yang satunya nak Karena kos yang sini sudah penuh Dan kami pun mau tidak mau ya harus pergi dari tempat tersebut Dengan wajah yang agak sedikit kesal Karena kami kira Amar kami bagus dan ber-AC Setelah menunggu beberapa saat Mobil pun datang dan kami langsung diantar ke kos yang satunya Setibanya disana Saya pun kaget melihat rumah tua yang singgup Yang berada di depan kami Pada saat itu Kami belum tahu Mana kos-kosan kami Saya pun mencoba untuk menghubungi Bapak tadi Dan Bapak tadi menjawab Bahwa kos-kosannya adalah rumah tua tersebut Bapak tadi sudah bilang ke asistennya Kalau ada yang mau datang Kami pun langsung mendekati rumah tersebut Dan saya mencoba untuk mengetop pintunya Top 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 Assalamualaikum Top 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 Assalamualaikum Tak lama kemudian Ada seorang pemuda yang membukakan pintu tersebut Waalaikumsalam Ya mas Ada apa ya Ini mas Kami yang BKL di CVSI Walah Iya mas Silahkan masuk Kami diantar pemuda tersebut Ke kamar kami Dan tidak disangka-sangka Kamar kami berada di lantai dua Saya agak merasa merinding setelah sampai di atas Karena di lantai atas Jalannya seperti masuk lorong rumah sakit Dan pencahayaannya pun kurang Setelah melaksanakan sholat Kami pun beristirahat Dan Alhamdulillah kami bisa tidur minyak di hari pertama Di malam yang kedua Saya mengalami kejadian aneh Dimana pada saat itu Kami sedang ngobrol-ngobrol santai Dan main hp di dalam kamar Sampai jam setengah 12 malam Pada saat itu Badan saya merasa gerah Dan rasanya ingin mandi Sebenarnya saya masih mikir-mikir sih Kalau mau mandi malam-malam Apalagi udah mau jam 12 malam Akhirnya saya pun memutuskan untuk mandi Dan menunggu keringat-kering terlebih dahulu Setelah keringat saya kering Saya pun langsung bergegas ke kamar mandi Dan di saat saya mau mandi Teman-teman saya udah pada mau tidur Tanpa berlama-lama Saya langsung masuk ke kamar mandi Nah Disini saya mulai mengalami kejadian aneh Dimana pada saat saya sedang meniram air ke badan Ada yang ngetok pintu kamar mandi Satu kali dengan diri Disini saya masih biasa saja Mungkin kucing atau tikus gitu kan Nah setelah itu Saya mencoba untuk melanjutkan membersihkan badan Di saat saya membersihkan badan Suara ketukan terdengar lagi dengan sangat keras Dua kali Saya langsung terdiam Dan jantung saya mulai bergebar Namun saya tetap melanjutkan mandinya Dan pada saat Saya masih membersihkan badan pakai sabun Suara ketukan terdengar lagi Dari pintu Sebanyak tiga kali Duk 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 Saya pun langsung berteriak Dan memanggil teman saya yang namanya Ferry Karena dia itu Orangnya Jail Tapi kalau saya pikir-pikir sih Si Ferry itu gak pernah Jail saya Saya tetap berteriak Ferry Ferry Tidak ada yang menjawab Saya mencoba memanggil Adit Dit Adit Sama saja Tidak ada suara apa-apa Saya pun langsung cepat-cepat keluar Dari kamar mandi Dan langsung menuju ke kamar Setelah saya sampai di kamar Saya dibikin kaget lagi Dan ternyata teman-teman saya Sudah pada tidur Saya langsung teriak-teriak Dan membangunkan mereka Alhamdulillah teman-teman saya Pada mau bangun Dan saya langsung bercerita kepada mereka Bahwa tadi ada yang ngetok Pintu kamar mandi Sebanyak tiga kali Mendengar cerita saya Teman-teman saya tidak percaya akan hal tersebut Namun di saat kami mau tidur Saya pun dikagetkan lagi Ada yang ngetok pintu kamar dua kali Duk Duk Contak teman-teman pada berteriak Dan saling merangkul Dan menutup selimutnya Setelah kejadian tersebut Teman-teman saya baru percaya Bahwa apa yang saya ceritakan Benar-benar terjadi Dan tidak saya buat-buat Setelah kejadian tersebut Kami pun tidak bisa tidur Hingga jam 2 dini hari Suara ketukan Tidak berhenti disitu saja Setelah Tadi ada yang ngetok di Pintu kamar Tak lama kemudian Ada suara ketukan lagi Di dalam lemari Sebanyak satu kali Duk Kami pun langsung panik Dan berteriak Sampai keluar dari kamar kot Setelah itu Saya memberanikan diri Untuk membuka lemari tersebut Dengan mengucap bismillah Saya buka pintu tersebut Bismillahirrahmanirrahim Dan ternyata Isi lemari tersebut Kosong Tidak ada isinya Sama sekali Setelah kejadian tersebut Kami pun tidur lagi Dan menyalakan lampu kamar Dan juga pintu kamar Dibuka lebar-lebar Alhamdulillah kami bisa tidur Ninyak sampai subuh Dan bangun Melaksanakan sholat subuh Alhamdulillah Memasuki hari ketiga Hingga ketujuh Kami sudah tidak menemukan Kejadian aneh lagi Setelah hari ketujuh Kami mendapatkan kabar dari bapak tadi Yang punya CV Bahwa kami akan dipindahkan lagi Ke kos yang ketiga Katanya akan ada job Di dekat kos-kosan tersebut Dengan sangat senang Kami pun langsung menata barang-barang kami Dan langsung disebut oleh Gokar Dan pada saat di kos yang ketiga ini Kami mengalami kejadian-kejadian aneh Yang lebih mencekam Namun Akan saya ceritakan Di part yang kedua Karena ceritanya cukup panjang Dan menegangkan Terima kasih buat kalian Yang sudah mendengarkan cerita ini Jangan lupa like, komen, dan share Ke teman-teman yang lain Dan juga buat teman-teman Yang punya cerita-cerita mistis Atau pernah mengalami kejadian aneh Kalian bisa kirimkan cerita kalian Ke Instagram kami Atau kalian juga bisa Ceritakan secara langsung di sini Oke, mungkin gitu aja video kali ini Thanks for watching See you in the next video